Hasil sementara, perempat final Indonesia International Challenge 2024, hari Jumat, 24 Oktober. Di perempat final ganda campuran, Bobby Setiabudi, Melati Daefa Oktavianti, berhasil mengalahkan pasangan Cainis Taipei, Huang Jui Suan, Jia Yin Lin, dengan skor 21-12 dan 21-5 dalam durasi 20 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Bobby Melati akan melawan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, atau Jafar Hidayatuloh, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Sementara itu, di perempat final lainnya, empat ganda campuran Indonesia juga akan berebut satu tiket babak final. Oleh karena itu, ganda campuran Indonesia dipastikan meraih gelar di Indonesia International Challenge 2024. Di perempat final Tunggal Putri, Mutiara Ayupus Pitasari, berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Bilkis Prasita, dengan skor 16-21, 21-18, dan 21-14. Di perempat final Tunggal Putri, Kaila Legiana Agata, harus kalah dari pemain Thailand, Yata Weming Ketlieng, dengan skor 12-21 dan 17-21 dalam durasi 44 menit. Selanjutnya di babak semifinal Tunggal Putri, Mutiara Ayupus Pitasari, akan melawan pemenang, antara Karupatevan Legiana dari Malaysia, atau Saloni Samir Bhai Mehta dari Hong Kong. Sedangkan, Yata Weming Ketlieng, akan melawan pemenang, antara Wong Lingqing dari Malaysia, atau Huang Yusun dari Cainis Taipei. Terima kasih telah menonton!